Halo Sobat Meinders, jumpa lagi sama gue Chris Speak Crypto disini Semoga kalian berada, gue harap kalian berada Kondisi yang saya selalu dan baik-baik aja Oke, pada video kali ini gue kayaknya Mau ngebahas ya Salah satu coin yang di request Sama salah satu Sobat Meinders kita Gue shout out dulu Sorry sebelumnya kalo bisa gue salah sebut namanya Untuk abang deas tutorial Atau deas tutorial ya Shout out buat abang yang selalu nonton, thank you banget Yang selalu nonton ya bang Jadi disini gue mau langsung aja jawab Komentarnya, jadi Sebenernya si salah satu Sobat Meinders kita ini Si deas tutorial ini Dia itu udah lumayan ya Kalo ga salah minta gue review Soal caspa, ya coin caspa Beberapa Sekitar sebulan yang lalu ya Udah 2 bulan yang lalu Pas ethereum blomber Juga kalo gue ga salah Si deas tutorial ini ya Abang deas tutorial Salah satu Sobat Meinders kita ini Minta tolong kita nge-review Ini ya Si caspa coin Dan memang Selama menuju merge Saat menuju merge gitu Kayak perjalanan menuju merge Selain coin Seperti neoxa yang naik Itu sebenernya juga ada coin Seperti caspa yang juga ikutan naik Nah disini udah beberapa info Yang gue kulik Berikut berita-berita Yang beredar di sekitar Kaspa coin Bisa dibilang bagus Bisa dibilang buruk juga Ya jadi Boleh lah di kulik Tetapi balik lagi Ini Dior berdasarkan gue Dior atau do your own research Ini adalah berdasarkan gue Gue pribadi Dan ini adalah Reset gue sendiri Jadi kalo misalnya Ada yang mau Melakukan mining Terhadap coin caspa Atau mungkin ada yang mau Invest Atau mau trading Jadi ini bukan saran Keuangan Tetapi ini lebih ke riset Terhadap coin caspa Jadi jangan lupa Untuk selalu Dior sendiri Mungkin setelah Nonton video ini Ya boleh video ini dijadikan Acuan ya boleh Dijadikan salah satu Bahan pemikiran ya boleh Atau misalnya kalian cuma Mau lewatin video ini Kayak cuma mau sekedar tau doang Coin caspa itu apa Secara garis besarnya Ya boleh juga Karena mungkin gue bakal cepet aja Ya jadi Apa sih Coin caspa ini Oke sebelumnya Gue kabarin dulu Untuk harga Bitcoin Dan harga Ethereum Gak tau kenapa Mengalami Kenaikan ya Biarpun gak secara signifikan Tetapi Naik Ya Padahal berita yang beredar itu Tapi memang berita yang beredar Di sekitar dunia Bitcoin Dan Ethereum ini Bitcoin ya Gue gak ngomong Ethereum Karena berita soal Ethereum ini Lama kelamaan Agak tenggelam juga Ya Jadi berita Soal Bitcoin itu Ada positifnya Dan ada negatifnya Mungkin dari sisi negatifnya Adalah Banyak Server-server Yang nerima Coin Apa ya Menerima Asic Mining Mulai pada Tutup ya Mulai pada tutup Gak bisa bayar covernya Dan Ada juga yang Ngejual Apa namanya Tempat asic miningnya Apa Perusahaan asic miningnya Itu ya Asic miner server gitu ya Kayak Datacenternya gitu Datacenternya dijual ke Si landernya ya Atau Memang itu kan jaminan Jadi dijual ke landernya Tetapi sebenernya Positifnya Menurut gue dari sisi itu Adalah Landernya ini Ngelihat Apa ya Ngelihat Sisi bagusnya Dari Asic mining Datacenternya Asic mining Kedepannya Jadi dia pikir Ya udah lah Gue ambil aja Ini datacenternya Lalu gue kembangkan sendiri Karena memang setelah dijual Ke landernya Atau Ke si Yang minjemin duit Ke pemilik Datacenternya ini Sebelumnya Itu dia gak berusaha Untuk merubah datacenter itu Menjadi datacenter Server gitu misalnya Tapi dia tetep Mau mengembangkan Perusahaan bitcoin Dari pemilik sebelumnya Ke dia sekarang gitu Yang menurut gue sih Itu adalah hal yang positif ya Tapi Yang gak tau ya Orang bisa ngelihat berita Dari segala acasisi Bisa juga negatif Bisa juga positif Jadi ya kita lihat ya kedepannya Terus CBDC coin Mulai Ada Perkembangan ya Gue gak tau sih Ini sesuatu Yang positif atau negatif Jadi kita lihat ya kedepannya Gue bakal coba Kasih kalian berita Soal CBDC ini Kedepannya Oke Langsung lanjut aja ya Soal coin caspa Coin caspa Yang pertama kali Mau gue Update terutama Adalah harganya Ya harganya yang pertama Sekarang itu Di 0,003 dollar Dan Sebelumnya Itu All time high nya Itu ada di bulan lalu Alias di bulan September Ya ini bulan November ya Berarti sekitar 2 bulan yang lalu Itu ada di 0,005 Jadi bisa dibilang Sekarang 0,003 Dan 2 bulan yang lalu 0,005 Belum terlalu jauh Dan kenapa Kok Kok all time high nya Baru Baru 2 bulan yang lalu Kok bukan tahun lalu nih Bulan November Karena Kaspa coin itu Baru aja Release 7 November 2021 Yang mana Berarti per video ini Gue buat Dan gue upload 7 November 2022 Ini adalah Satu tahunan Si caspa coin Dan ini kebetulan Ya kebetulan Memang Bukan gue rencanakan Ya jadi Memang gue liat Si abang des tutorial ini Minta tolong gue Kulik tentang caspa Gue langsung kulik Hari ini Jadi ya Sebuah kebetulan Ya gak tau ya Artinya apa kebetulan ini Apa ya Supply max nya Pertama yang kita mesti tahu Supply max Maksimum Supply nya itu Ada 28,7 Miliar coin Kaspa Terus juga Dia menggunakan Algoritem Yang namanya K heavy has Ya Nah disini Keunikannya Dari coin kaspa Ini apa nih Ya yang bisa Menjadi nilai unik Jadi kan setiap kali Gue bahas coin Itu selalu ada yang namanya Unique selling point Ya USP Dan menurut gue Setiap coin itu Punya unik selling point Kalau gak ya mereka Bakal sama-sama aja Tetapi balik lagi Unique selling point itu Sebenernya Hampir Semua coin sama Tetapi Disini Ya disini Kaspa coin itu Ada yang namanya Ghost duck Ya Ghost Ghost hantu Ghost duck D-A-G Nah apa artinya ghost duck Ghost duck itu Jadi duck ya Untuk Sobat-sobat Miners Atau sebut calon-calon miners di luar sana Atau Siapapun ya Yang lagi ngulik video tentang kaspa Duck itu adalah semacam Block Ya Yang diproses Sama Miners Gitu loh Dan itu tuh Ada di miner screen Biasanya Dan itu dia bakal kasih lihat gitu loh Duck nya itu sudah di Prosesnya tuh Seberapa banyak Dan itu diprosesnya hampir setiap waktu Nah Keunikan dari kaspa coin Mereka itu memiliki block time Ya block time Di mana yang gue selalu bilang berkali-kali Block time Block time Block time nya itu adalah satu detik Jadi satu 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 blok itu satu detik Dan otomatis ini membuat kaspa Menjadi coin paling cepat Untuk diproduksi Ya Jadi block nya itu cepat Transaksinya cepat Semua serba cepat Satu blok Satu detik Jadi block time nya bener-bener cuma satu detik Bahkan Sekarang Tadi gue cek di what to mine Mereka block time nya itu masih satu detik Kalau misalnya kalian lihat tuh Di bagian block time masih satu detik Tetapi Kalau misalnya kalian lihat Kalau misalnya kalian punya Listrik yang sama kayak gue 0,1 Atau 0,092 0,093 dollar Per KWH Ini masih belum menguntungkan Dan gue akan jelasin kenapa Di depannya Oke Jadi disini gue mau kasih tau dulu Itu keunikan dari Block time nya adalah Block time dari ghost duck Ini adalah satu detik doang Dari kenapa Dia bisa cuma satu detik Jadi Kalian mesti mengerti dulu ya Block time tuh Sistemnya gimana ya Atau sistem transaksi itu gimana ya Disini penjelasan super singkat Jadi kalau bisa kalian tau Block Bitcoin Itu menyelesaikan Satu Satu transaksi itu Dulu Sebelum Bitcoin terkenal sekarang Itu sama ya Cepat ya Hampir per 2 menit Kalau gue gak salah Atau per 2 menit Atau per 3 menit gitu Jadi emang intinya cepat lah Tetapi Seiring transaksinya semakin banyak Algoritem yang Untuk menyelesaikan Satu transaksi itu Akan semakin berat Dan itu membuat Block time si Bitcoin Dan juga Coin-coin lainnya Akan semakin berat Dan itu akan bikin Produksi block nya Semakin lambat Ya kan Jadi Bisa ada yang 7 menit Ada yang 10 menit Dan itulah kenapa Maksudnya Untuk sampai sekarang Kita tuh masih rugi Ya untuk Kalau misalnya mining nih Kenapa masih rugi Karena block timenya itu Masih sangat berat Nah tetapi Kenapa Kaspa Yang udah 1 detik kok Masih tetep rugi nih Ya masih tetep minus Revenuenya nih Masih belum Masih belum positif-positif juga nih Kenapa? Padahal kan dia kan 1 detik Dan gue jelasin dulu Kenapa dia bisa cuma 1 detik Jadi daripada Menyelesaikan Satu Satu transaksi Satu block Dan satu per satu Si Kaspa ini Bikin 1 transaksi Seandainya di Transaksi yang sama itu Ada 4 atau 5 transaksi Dia tuh gak menyelesaikan Ini dulu Ini dulu Gitu Si A dulu diselesaikan Lalu kita lanjut ke si B Lalu kita lanjut ke si C Enggak Dia paralel Jadi waktu ada transaksi A, B, C Tapi dari Dari Sebutlah dari blok yang sama Itu akan langsung diselesaikan Jadi si A, si B, dan si C Akan langsung diselesaikan secara bersamaan Lalu dia langsung ngebentuk Satu block yang sama lagi Lalu dari satu block yang sama Misalnya ada transaksi A, B, C, D, E Langsung dia bikin paralel A, B, C, D, E Jadi satu Selesaikan transaksi ini Dalam waktu 1 detik Dalam waktu yang sama Lalu Boom Jadilah satu block lagi Jadi dia itu gak menyelesaikan Satu per satu Tetapi menyelesaikannya secara paralel Jadi misalnya ada 4 transaksi dalam waktu yang sama Dia langsung menyelesaikan 4 transaksi itu Dalam waktu yang sama Dalam waktu 1 detik Nah Bahkan mereka itu agresif ya Menurut gue mereka itu sangat agresif Mereka itu mengejar ini gitu loh Mereka mengejar Dimana transaksi itu tuh harus cepat gitu loh Mereka mengejar transaksi itu harus cepat Dan Itulah poin utamanya Caspa gitu loh Jadi kalau misalnya Monero Atau mungkin Raven Itu Bikin Semacam roadmap Bahwa Kerahasiaan Daripada si pemilik coin Si transfer coin Di segala macam itu rahasia Dan itu adalah keunggulan utama mereka Keunggulan utama Caspa Dan mereka bilang ini di Website mereka gitu ya Bahwa Selling point utamanya si Caspa adalah Mereka itu Mencoba menyelesaikan Transaksi yang Lama yang terjadi di Bitcoin Tetapi bisa diselesaikan dalam waktu yang super-duper cepat Di dalam Caspa Bahkan mereka itu Di salah satu roadmap mereka Mereka itu Mau bilang mereka itu untuk sekarang kan mereka satu blok itu satu detik Mereka itu sangat berencana mereka bakal menyelesaikan 32 blok dalam satu detik Ya jadi ini roadmap itu bakal masih panjang banget menurut gue karena Umur Caspa sendiri baru satu tahun Dan Untuk kedepannya lagi mereka akan bikin 100 blok per detik Nah bisa bayangin gak tuh Berarti 100 blok per detik tuh berarti satu blok tuh dia cuma berapa detik Cuma 1 per millisecond doang ya Seper sekian detik ya Cepat sekali di bawah 1 detik Nah Disini Kenapa ya tuh Tapi kok si Caspa ini kok masih minus ya Kenapa Padahal kan Yang selama ini lu ngomong Yang lu ngomong nih bang Itu Block time itu Menjadi masalah Bukannya kalau block time nya cepat Ya otomatis si Caspa ini harusnya menguntungkan Ya kayak itu Buki pertanyaan paling umum Jawabannya adalah Justru karena block nya semakin cepat ya Dan ini ternyata adalah kelemahan Jadi waktu gue cek di what to mine Pemakaian listriknya si Caspa itu hampir sebesar revenue Jadi revenue yang kita tahu algonya panas Kaupau yang otomatis perubahan dari Si A256 ya Algoritem originalnya si Bitcoin Itu juga Bisa gak dipakai di Caspa Tetapi Caspa hampir Menerapkan semacam Algoritem yang sama Tetapi dia algoritem yang namanya kayak heavy hash Tetapi Listrik yang keluar sama Dan Gue bisa tebak Panas yang dihasilkan pun sama Jadi Karena Produksinya sangat cepat Dan dia sangat membutuhkan miners Jadi otomatis Memakan listrik yang lebih besar juga Gitu loh Karena kan transaksinya yang dibikin tuh Lebih cepat gitu loh Dan Apakah ini coin yang bagus ya Kalau misalnya dari what to mine Kalau misalnya kalian ukur-ukur gitu ya Dia tuh masuk ke dalam top 5, top 10 Tetapi balik lagi Ya untuk di mining ya Tetapi balik lagi Caspa itu umurnya baru 1 tahun Dia itu baru dibikin tahun 2021 7 November Apakah coin ini punya masa depan? Ya kita belum tahu Ya jadi gue dari sisi roadmapnya Bagus untuk transaksi Menurut gue Untuk transaksi ini sangat bagus ya Jadi kalau misalnya memang transaksinya banyak yang pakai Banyak yang keluar Banyak yang masuk Hampir sama seperti Hampir sama seperti yang gue bilang Semakin banyak yang hodel Semakin Besar juga kemungkinan koin itu naik Tetapi semakin banyak yang pakai Semakin besar juga kemungkinan koin itu akan naik Nah permasalahannya disini Use case yang mau dikejar sama Caspa ini apa? Gitu loh Jadi kalau misalnya dilihat dari roadmap roadmap utamanya dia mau menjadi transaksi yang cepat juga Tetapi kalau bisa tidak ada aset Tidak ada debts Yang menerap ke smart contract Caspa Koin ini mungkin menurut gue akan mentok-mentok aja perjalanannya di situ-situ aja ya Jadi dia akan seperti Menurut gue biarpun dia set Dia set supply Supply koinnya itu di 28,7 miliar koin Caspa Tapi kalau misalnya dia terus bikin ini transaksi biar cepat Menurut gue ini gak akan ada bedanya sama fiat ya Gak akan beda Maksudnya sama uang biasa gitu loh Biarpun dia ada supply max Tapi menurut gue ini gak akan ada bedanya Karena otomatis ini akan lebih cepat pertukarannya Dan ini akan lebih menjadi koin yang kayaknya di trap Daripada koin yang orang-orang hodl Sedangkan untuk menurut gue Menurut gue ya ini menurut gue pribadi Untuk koin itu harus naik Hodlnya Hodlersnya pun ya Yang megang koin itu pun harus juga banyak Jadi gak cuma koin itu harus banyak di spend Tetapi koin itu juga harus banyak di hold Dan itulah Yang membuat koin itu harus cepat naik Jadi Setidaknya disini Sisi positifnya adalah Caspa itu mau Coba bikin transaksi itu secepat mungkin Jadi Mencoba menyelesaikan Permasalahan Bitcoin Yang dimana transaksi itu bisa terjadi sangat lama Tapi di sisi lain Kalau misalnya transaksi koinnya Terus-terusan dan Menurut gue cepat dan Tidak ada pemakaian smart contract Tidak ada DeFi Atau F Apakah ini koin yang kayak Worth di Apa Sepadan gitu ya Untuk di hodl gitu loh Nah ini masih pertanyaan Tapi Untuk overall Kesimpulannya dari Dalam jangka waktu 1 tahun Dari 7 November tahun lalu Ke 7 November tahun ini Menurut gue Kalau Caspa ini masih bertahan di Bear market Ya yang Berarti dia masuk itu kan Pas tingginya Tetapi langsung Bear gitu ya Menurut gue ini mungkin Bisa jadi project yang bagus Gue gak Saranin kalian untuk beli Atau main coin ini Gue gak Menyarankan apapun ya Ini gue cuma memberikan kesimpulan Bahwa Mungkin ini coin yang bagus Karena bisa bertahan di dunia bear Ya startup yang bisa bertahan di dunia bear Ya bear market ini ya Oke lah Masih bisa dipertimbangkan Tapi kalau misalnya Tahun depan ternyata dia KO Ya gak ada yang tau juga Tapi Apakah Worth it atau Sepadan untuk diperhatikan Ya sangat sepadan ya Menurut gue Coba dilihat aja Di tahun depan Dan boleh juga Diperhatiin di dunia mining Apakah dia bisa Lebih baik lagi Dalam segi transaksinya Karena Pasti pemakaian istri Yang besar Oke Mungkin ada yang penasaran sama coin lain Boleh langsung aja Comment di bawah Jadi ini video Shout out Untuk abang Desk tutorial Ini udah gue buat Buat lo Mana tau Bang lo mau Apa coin apa lagi Yang mau gue Review Apa gue klik lagi Boleh banget Atau mungkin next Mungkin beam hash ya Jadi ada salah satu sobat medis kita Yang minta tolong Dikulik bagian beam hash Ya bisa juga Jadi gue bakal lihat ya Satu persatu Oke Kalo komennya positif Ya pasti gue bales Kalo komennya negatif Sorry sorry Ya Kita bikin community Yang bagus aja Ya oke Kalo misalnya kalian suka sama video ini Boleh di like Kalo misalnya kalian suka sama channel gue Boleh di subscribe Thank you banget sobat medis yang udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye medis